dan ini motor inceren banyak orang jadi setelah gue posting kembali unit seperti ini nih banyak banget yang DM ke Instagram gue tapi mesinnya masih termasuk mesin rawatan nih guys unitnya sebanyak ini dan ini rencana yang diopen nah ini rencana bakal direlang di Lego As ya nah ini rencana harga berapa tadi oke ini kita coba dengar mesinnya mau dinyalain oleh Andri nih nah asik oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue oke guys balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozootomotif nah saat ini kita lagi di Balai Leelang Leguas dan teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Leelang Leguas lebih detail lagi langsung cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkapnya dan jangan lupa nih follow Instagram Dozo21 dan subscribe selalu channel ini biar mendapatkan update terbaru dari video-video Dozo21 jadi teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai oke guys ini di depan kita nih ada motor yang langka yang akan di Leelang cuman karena ini motornya langka kita langsung ngobrol nih sama Officer Field Drei nah ini motor apa nih Drei? ini Vespa PBB 1963 oh ini Vespa VBB ya? iya 63 nih 63 apa? nah ini kondisinya gimana untuk eksterior nih Drei? eksterior sih warna sih gak ori ya oh warna gak ori? iya warnanya harusnya biru oh harusnya dia biru tapi ini udah di chat dengan pemiliknya ya? iya betul Pak nah terus apalagi Drei yang gak ori lagi Drei? gak ori sih dari platnya ya? oh ini dari emblemnya nih harusnya gak begini ya pertama ini ada variasi ya? iya ada variasi oke kalau untuk jok gimana nih Drei? jok juga variasi ya cuman dalamannya ori sih oh dalamannya masih ori hanya saja ini yang trimnya ini yang diganti ya tapi ini juga harus diganti ini sama variasi juga ya variasi juga ya nah kalau untuk belakang nih emang VBB ada ya? dia gak nyambung ya? gak nyambung oh sepertinya Misa terus sama ini variasi lagi untuk kondisi yang VBB ini istimewanya apa sih Drei biasanya? kalau istimewanya sih sebenarnya langka juga ya Pak ya? oh dia langka ya? langka banyak dicari orang apa ini untuk koleksi biasanya Drei? koleksi Pak? banyak kok koleksi lalu untuk segi mesin gimana? mesin halus ya masih bagus dari kondisi mesin masih nyala coba kita nyalain ya oke ini kita coba dengar mesinnya mau dinyalain oleh Andri ini oke nah ini suaranya masih halus halus nah masih oke ya dia 4 kecepatan jadi kalau jalan masih oke juga sih oke Pak kaki-kaki masih lumayan iya lumayan oke nah ini berarti berapa CC ini Drei? dia 150 nah ini rencana bakal direlang di Legos ya? liap nah ini rencana harga berapa Drei? harga 30 juta 30 juta bukanya dan ini rencana tanggal berapa bakal direlang? tanggal 19 jadi tungguin tanggal mainnya pelatnya nih BK langsung ya? iya betul nah untuk pajaknya gimana Drei? pajaknya mati tahun 1997 oh tahun 1997 mati ya? nah ini jadi harus diperpanjang dan juga harus balik lama langsung ya? betul jadi untuk STNK sama BPKB lengkap? lengkap oh ini lengkap semua jadi buat temen-temen yang tertarik dengan PBB langsung aja cek di Balai Lelang Legos biar nggak ketinggalan update-nya ini rencana bakal direlang tanggal 19 nih harga 30 juta ya? betul jadi buat temen-temen yang tertarik duluan langsung cek di Balai Lelang Legos oke guys di Balai Lelang Legos nih waktu itu sudah direlang motor-motor Evo 2014 seperti ini nih dengan harga cuma 3 juta rupiah dan ini motor-motornya sudah sold ya jadi gue akan sebutkan harga terendahnya itu sekitar 3 juta 500 terbentuknya dan harga tertingginya itu hampir mencapai 5 juta nih guys jadi ini adalah motor-motor lawatan sebenarnya yang agak kurang emang di bagian eksteriornya tapi ini motor harga di oven cuma 3 juta rupiah tadi gue sudah sebutkan harga terbentuknya jadi kalau temen-temen tertarik lagi tunggu di Balai Lelang Legos akan ada motor seperti ini lagi nih guys nah lanjut juga nih guys ini adalah motor langka yang di lelang di Balai Lelang Legos dan akhirnya sold out ya kemarin ada sisa 6 sisa 2 yang ada di sini dan ini tapi sudah sold karena ini belum diambil oleh pemenang lelangnya ini di open di harga 25 juta rupiah dan rata-rata ini soldnya di harga 30 juta sampai 36 juta rupiah nih guys yang ada di sini nih yang di depan kita sold di 36 juta rupiah nah kondisinya seperti ini motor langka masih ada boxnya kondisinya hanya akinya yang sold nih guys sisanya mesinnya masih terkategori oke dan ini motor inceran banyak orang jadi setelah gue posting kembali unit seperti ini nih banyak banget yang DM ke Instagram gue nanya Honda Girokanopi yang ada di Legos sayang sudah sold out cuma kita cek lagi apakah nanti di Legos ada unit seperti ini lagi temen-temen tungguin aja update-nya di 2021 nah ini dia nih guys unit motor yang bakal akan dilelang lagi di Balai Lelang Honda Revolt Fit ya guys ya tahun 2014 dengan kondisinya eksteriornya memang ada beberapa yang kurang tapi mesinnya masih termasuk mesin rawatan nih guys unitnya sebanyak ini dan ini rencana di open 3 juta rupiah doang guys nah di barisan sebelah sini ini sudah nggak ada boxnya jadi temen-temen udah tinggal pilih nih yang di bagian belakangnya masih ada box nah jadi kalau ada boxnya boxnya kan harus dilepas nah joknya ini harus diganti dengan jok seperti ini nih ya modalnya sih sekitar 300 ribu tapi katanya sih box-box kayak gini nih dijual lakunya bisa 500 ribu cuman nggak tau ya temen-temen nanti cek aja langsung unitnya ini masih ada di Balai Lelang Legos baru banget sampai ini guys dengan kondisinya masih serba cukup sih kalau menurut gue untuk mesin di bagian eksteriornya temen-temen harus cek kembali ya motor 3 jutaan bakal ada lagi di Balai Lelang Legos tungguin aja guys oke guys jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legos untuk unit-unit motor dan mobil yang akan dilelang di Balai Lelang Legos nah buat temen-temen yang ingin tau tentang Legos lebih lengkap lagi cek di deskripsi video gue ini ada informasi tentang Legos dan jangan lupa nih selalu follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu update terbaru dari Dozo21 temen-temen bisa dapatkan ya akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye